Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Perhatikan surat Ar-Ra'adu surat ke-13 ayat ke-35 Perhatikan disini ada tanda waqaf sotlam Dianjurkan kita melanjutkan bacaan Namun kalau tidak ingin melanjutkan boleh kita berhenti disini Ketika berhenti dan melanjutkan bacaan Ada hal yang harus kita perhatikan Ketika berhenti disini dilarang untuk dipanjangkan Salah kalau dibaca Salah kalau dipanjangkan Ketika melanjutkan salah juga didengungkan Atau diberikan bacaan guna Tidak boleh didengungkan Bagaimana cara membaca sebenarnya Coba perhatikan rumus berikut ini Coba perhatikan Kalau ada di dalam Al-Quran Haraka'u dommah jumpa waw sukun Maka itu dinamakan mat-tabi'i atau mat-waw Huruf yang seperti ini harus dipanjangkan dua ketukan Atau dua harakan Kalau seandainya yang berjumpa itu Fathah jumpa waw sukun Maka itu namanya sifat lin Ini tidak boleh dipanjangkan Satu ketukan saja Kalau yang seperti yang di atas ini Dommah jumpa waw sukun dua ketukan Satu dua Tapi kalau fathah jumpa waw sukun Tidak boleh panjang Satu ketukan saja Kalau seandainya ada nun sukun atau tanwin Tanwin itu baris double Fathah ten kasraten tomah ten Dua di atas Dua di bawah Dua di depan Salah satu dari yang empat ini Nun sukun atau tanwin Satu dua tiga empat Salah satu dari yang empat ini Berjumpa dengan waw yang tajdid Maka cara bacanya harus dilebur Kemudian kita dengungkan Digabung bunyinya kepada huruf waw Kemudian kita dengungkan Namanya adalah Idrom bi gunna Tapi kalau seandainya Waw sukun yang berjumpa dengan waw tajdid Dia juga idrom Tapi jenisnya idrom mutamati lain Pertemuan dua huruf yang sama Dia juga dilebur kepada huruf waw tajdid Namun bedanya tidak boleh didengungkan Kalau nun sukun dan tanwin Harus lebur dan berdengung Tapi kalau waw sukun Cukup digabung saja kepada huruf waw Tanpa didengungkan Pada ayat yang kita bahas Dia bukan matopi'i Tapi sifat din Dia bukan idrom bi gunna Tapi idrom mutamati lain Coba perhatikan kembali Ayat Al-Qur'annya Jadi sahabat Al-Quran bisa kita pahami Kalau kita berhenti di sini Maka huruf yang fatha pada huruf qaf Berjumpa dengan huruf waw sukun Hukum bacaannya sifat din Tidak boleh dipanjangkan Satu ketukan saja Itu kalau kita berhenti Atau kita potong ayatnya Tapi kalau kita lanjut Karena waw sukun berjumpa waw tashdid Maka dia harus dilebur Harus digabung Waw sukun bergabung kepada waw tashdid Sehingga yang sukun tidak dibaca lagi Karena telah gabung ke sini Dan tidak boleh didengungkan Tilka'u qabal ladhina attaqaw Wa'u qabal kafirinan nar Waw sukun berjumpa waw tashdid Masuk kepada pembahasan Idrom mutamati lain Pertemuan dua huruf yang sama Makanya kita baca huruf yang kedua Yang pakai tashdid ini Jadi sahabat Al-Quran Tidak boleh dipanjangkan ketika berhenti Tidak boleh didengungkan ketika kita melanjutkan bacaan Ini berlaku juga pada ayat yang lain Yang persis sama dengan contoh ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh